MA membantah tudingan Indonesia Police Watch terkait dugaan adanya praktik korupsi dalam rilis medianya. IPW menyampaikan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemotongan dan penyalahgunaan honorarium penanganan perkara bagi Hakim Agung sedikitnya bernilai sebesar Rp97 miliar. Diwakili oleh juru bicaranya Suharto pada selasa 17 September di Yogyakarta, Mahkamah Agung MA memberi tanggapan terkait pernyataan Indonesia Police Watch atau IPW. IPW menyampaikan rilis media berkenaan dengan dugaan tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung berupa pemotongan honorarium penanganan perkara atau HPP, Hakim Agung sebesar Rp97 miliar. Atas pernyataan IPW ini, Mahkamah Agung membantah tudingan dugaan pemotongan honorarium penanganan perkara Hakim Agung yang dilakukan secara paksa dengan intervensi pemimpin MA. Faktanya para Hakim Agung bersepakat menyerahkan secara sukarela 40% dari hak HPP yang diterimanya untuk didistribusikan kepada tim pendukung teknis dan administrasi yudisial. Suharto menegaskan honorarium penanganan perkara dibagikan secara HPP 100% kepada penerima alokasi sesuai pesaran yang ditetapkan. Oleh karena itu tidak benar jika rekening giro penampungan digunakan untuk mengumpulkan dana potongan yang digunakan oleh pemimpin Mahkamah Agung. Bapak Hakim menerima perkara itu tidak jatuh dari langit ke meja hakim. Semua baik proses. Dan saya sebutkan ada sembilan langkah proses bisnis. Nah itulah Hakim Agung merasa dirinya, loh saya nerima bagaimana pelaku-pelaku proses bisnis lain kok enggak nerima. Dengan kesukarelaan dipotong 40%. Nah 40% itu dikelola oleh Pak Netra untuk didistribusikan. Ada 43 kelompok ya. Itu kira-kira. Dibun ya. IPW juga menganggap perkara yang diputus tahun 2022 dan 2023 diberikan HPP. Namun hal itu dibantah oleh Mahkamah Agung. Untuk tahun 2022 HPP diberikan atas penyelesaian perkara paling lama 120 hari kalender sejak perkara diterima oleh majelis sampai dikirim ke pengadilan pengaju. Sedangkan di tahun 2023 HPP diberikan atas penyelesaian perkara paling lama 90 hari kalender. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, kantor berita antara mewartakan.